Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF jadi di video kali ini kita akan melakukan proses recovery atau mengistirahatkan indukan speed BF setelah beberapa waktu lalu kita panen sebelum masuk ke video jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya nah mungkin ada kawan-kawan yang sudah melihat ya eh video panen dari kedua indukan ini ini adalah indukan split BF ada PB split biola split BF saya silangkan dengan biola PB split BF kemudian kemarin kan sudah lihat kita sudah dapat jackpot satu ekor dan hari ini kita akan istirahat kan indukannya ya ini indukan betinanya ada biola PB split BF kemudian untuk pejantanya itu ada PB split biola split BF seperti yang akan kalian lihat ini adalah pejantanya ya ada visual PB kemudian splitnya biola kemudian split BF kedua burung ini hasil dari indukan pf-blue split biola saya silangkan dengan biola PB pastel split BF dulu indukannya itu ya kemudian ini anakannya saya jodohkan nah ini sudah saya mandikan kan kawan dan sekarang posisinya sedang saya jemur ini nanti akan saya lakukan proses mandi jemur seperti ini kurang lebih selama tiga sampai satu minggu tergantung dari lemak eh dari si indukan betinanya ya saya lihat tadi untuk indukan betinanya lumayan ada lemak jadi saya kemungkinan akan istirahatkan indukan ini selama satu minggu untuk nanti setelah itu saya masukkan ke kandang ternak lagi untuk berproduksi karena kalau kita tidak istirahatkan kawan-kawan si indukan ini nanti tidak akan mau bertelur karena si indukan betinanya ini ada lemaknya ya jadi kalau indukan indukan berlemak itu tidak akan mau bertelur meskipun dia di kawini sama si pecantanya dia tidak akan mau bertelur karena ada lemak di dalam tubuh si indukan ini jadi untuk proses mandi jemurnya sendiri itu tergantung dari si burung itu ya biasanya kalau tidak berlemak atau hanya tipis saja lemaknya saya akan jemur selama sekitar tiga harian tetapi kalau lemaknya lumayan parah atau mungkin sangat parah ya saya akan jemur selama si indukan ini sampai nanti kempes ya atau tidak ada lemaknya sama sekali baru akan saya memasukkan ke kandang ternak lagi karena percuma juga kita akan masukkan kandang ternak tetapi posisinya lemak si indukan ini malah akan macet nanti produksinya kan kawan-kawan jadi memang harus bersabar ya karena memang si indukan sedang mengalami lemak itu tadi ya lemak sendiri terjadi karena protein ya yang tergantung dalam pakan si indukan biasanya indukan merolah itu kan mereka akan makan banyak seperti itu ya jadi sisa-sisanya akan menjadi lemak oke mungkin itu saja ya untuk video hari ini proses saya mengistirahatkan indukan setelah saya panen terima kasih ya sudah menonton video-video dari sanel bf jangan lupa untuk like subscribe komen dan juga share saya lihat sampai jumpa di video selanjutnya